Desa Sukerara berhentak di seluruh selatan desa kuny, dan keseluruh desa Sukerara adalah Sukedanu, yang artinya suka membantu. Desa Sukerara berkiri sejak tahun 1770. Sejak dulu, mayoritas penduduk di desa Sukerara, pekerjaannya adalah menenun, yang ditekuni oleh warganya, khususnya bagi para wanita yang ada di sana. Dan bagi para wanita yang masih gadis atau remaja, mulai belajar menenun pada usia 7 atau 8 tahun. Dan para wanita yang ada di sana tidak diperbolehkan menikah sebelum bisa menenun, walaupun umumnya bisa dikatakan sudah tua. Namun, rata-rata wanita yang ada di desa Sukerara sudah bisa menenun sebelum usianya di atas 20 tahun, dikarenakan tekanan adat yang ada di desa Sukerara tersebut. Ada beberapa jenis songket yang ditenun oleh para wanita yang ada di desa Sukerara, yaitu jenis songket subhanale, kembang komak, dan lain-lain. Tapi, di sini kita akan bahas songket subhanale. Penenun pertama songket subhanale, ini bernama Dedara Lengkuk. Namun, pada dasarnya, songket yang dibuat hanya songket biasa saja, tanpa nama, karena saking kagumnya si penenun terhadap tenunan yang dibuat, dari proses awal, mulai dari pemetikan kapas, pembuatan benang, gulung benang, hingga ke proses menenunnya, yang dikerjakan di sebuah berugak, dalam bahasa sasak, yang lebih dikenal dengan lumbung padi. Sebelum melakukan proses menenun, ia melakukan ritual dengan cara membasu muka dengan air yang sudah disiapkan di wadah batu kelapa. Beliau melakukan berulang-ulang, setiap sebelum melakukan menenun. Dan setelah itu, sisa air untuk mencuci muka, ditaruh di bawah berugak, atau tempatnya menenun. Singkat cerita, proses menenun tersebut dilakukan paling cepat selesai, dalam jangka waktu, satu bulan setengah. Menurut cerita yang beredar, ketika dedara lengkuk selesai memotong benang terakhir, setelah itu, dedara lengkuk menghembuskan nafas terakhirnya, dan secara mendadak mengucapkan, Subhanallah. Namun, ada seorang warga yang mendengarkan, ucapan Subhanallah itu menirah si dedara lengkuk ini mengucap kata Subhanallah. Sehingga, nama Subhanallah ini disematkan menjadi nama songket yang sekarang dikenal oleh masyarakat luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!